Hai, jumpa lagi di channel Rikolo Bulus Rubakti. Video kali ini kita bermaksud untuk melihat salah satu progres pembangunan yang ada di perumahan Vasaka City Bekasi ini teman-teman. Kalau kita dapat info terkait perumahan Vasaka City ini, rumah ini nantinya akan mengusung konsep kota mandiri dengan total luasan kurang lebih sekitar 650 hektare. Untuk kalian yang penasaran mau main ke kantor marketing ya, posisinya berada di sebelah kanan dari video yang kalian lihat ini teman-teman. Di sini juga sedang dibangun beberapa unit rumah contoh yang siap dibangun dan dipasarkan oleh Vasaka City ini. Lalu kita lihat dari lebar jalannya ini luar biasa, sungguh luas ya teman-teman. Yang kita lihat ini adalah satu sisinya, yang sudah di aspal dan di corbeton. Lalu di sisi kiri, video yang kalian tonton ini masih dalam progres pembangunan, belum di corbeton ya. Ini adalah sisi lainnya, berarti totalnya mungkin lebih dari 20 meter dari segi ukuran jalan ini teman-teman. Ini adalah akses menuju dan keluar dari perumahan ini ya. Untuk fasilitas yang dimiliki oleh perumahan Vasaka City ini, mereka punya masjid nantinya, lalu clubhouse, shuttle, beastop, playground, swimming pool, hingga dia akan memiliki komunal space. Ini adalah sisi satunya lagi ya. Jalan ini di aspal, baru di corbeton, lebih tepatnya baru berada di sisi satunya. Yang kalian lihat ini kondisinya masih belum bagus teman-teman. Nantinya pasti akan jauh lebih bagus ya. Saya juga kesini punya pertanyaan ya. Kita coba kepoin beberapa kluster dari Vasaka City. Kita ketemu nih salah satu klusternya yang sudah ada progres pembangunannya. Yaitu namanya Avasta. Kita udah jalan dari ujung, tapi kita nggak ketemu kluster Avasta ini teman-teman. Mungkin aja kalian yang tahu boleh komen di bawah ya. Karena kita benar-benar sudah sampai titik ujung, kita nggak ketemu kluster Avasta ini. Bahkan kita sudah hasil searching nih, video ini saya tayangkan. Kita searching dulu ya. Di sini ada beberapa tipe, yaitu kluster Avasta 2, Avasta Grande. Harganya ini mulai dari 270 jutaan yang ukuran tipenya 29 per 60. Hingga yang paling besar tipe 50. Dan yang kita lihat ya, hasil kita investigasi. Biasakan kita sebelum ngambil video, kita selalu survei ya. Di sini ada kluster Avasta yang berwarna oranye. Tapi ini kira-kira ya, masih satu kawasan atau nggak ya teman-teman. Karena saya jujur, saya cukup penasaran juga nih. Sampai saya bela-belain sampai titik terjauh. Apalagi kondisi jalannya ini seperti ini ya teman-teman. Ini beruntung loh, kondisinya jalannya nggak hujan. Nggak kebayang dong kalau kondisinya ini bener-bener hujan. Mungkin kita nggak bisa keluar ya. Apalagi naik motor metik. Sambil kita pegang kamera tangan sebelah kiri. Sisi kanan tangan kita yang lainnya memegang stang. Jadi butuh skill. Dan pastinya membutuhkan keberuntungan teman-teman. Sekedar informasi juga, buat kalian yang belum tahu. Fasaka City ini adalah kawasan kota Mandiri. Yang berada di timur Jakarta. Dan dikembangkan oleh developer ternama di Indonesia. Yaitu Waskita Modern Reality. Yang akan menjadi hunian modern. Yang menjanjikan kualitas hidup yang lebih baik bagi penghuninya. Itu sih dari klaim mereka ya teman-teman. Kalau yang kita dapat dari website di perumahan Fasaka City ini. Kalau kita lihat di sepanjang kawasan di Sukamakar ini. Mungkin ini salah satu perumahan. Yang menawarkan atau menjanjikan. Kedepan ini yang lebih bagus ya teman-teman. Apalagi kawasannya ini super super luas banget. Di sisi sebelah sininya kita sudah mulai ragu nih teman-teman. Kita mau lanjut atau mau mundur. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mundur. Kayak ngerasa sudah tidak ada kehidupan di depan tujuan saya nih teman-teman. Palingan begitu aja ya. Review bukan review. Lebih tepatnya jalan-jalan kita ke perumahan ini. Terima kasih telah menonton. Ciao.